Banyak keutamaan termasuk Nabi SAW menjelaskan keutamaan tentang pasukan yang paling pertama berperang menyeberangi lautan dan itu adalah dengan dipimpin oleh Muawiyah terjadi pertama kali dipimpin oleh Muawiyah dan Muawiyah ini punya keluasan di dalam pemahaman di dalam akal dan kebijaksanaan makanya 30 tahun beliau menjadi khalifah 30 tahun lebih menjadi khalifah karena ahli keahliannya di dalam mengatur negara kalau ada yang berkata ada yang berkata ada kata ada sebuah kota yang pintu masuknya cuma satu pintu maka disebut beberapa orang nama sahabat salah satunya Muawiyah bahwa mereka ini bisa masuk dari pintu itu bolak-balik tidak ada yang menghalanginya karena keahliannya di dalam bicara keahliannya di dalam apa namanya berargumen dan sebagainya jadi bisa bolak-balik masuk pintu itu tidak ada yang menghalanginya itu keahlian namanya dan Muawiyah ini punya pikir dan keahlian luar biasa kalau orang membaca sirahnya makanya pernah ada seorang yang masuk ke Muawiyah ingin mengingkari sebagian hal yang dilakukan oleh Muawiyah maka Muawiyah bercerita apa yang dilakukan hal yang dia ingkari itu diterangkan apa alasannya sampai orang tersebut imam ini yang mengingkari ini sadar bahwa Muawiyah benar maka dia pun kembali iya dia pun kembali karena memang ada sebagian perbuatan dari kepala negara dilihat oleh orang umum itu tidak bagus dipandangkan orang umum tapi kalau di sudut syarih dia benar mungkin ada hal yang kita tidak ketahui jelas ya itu urusan negara seperti itu kalau sekarang ini repot ya semuanya mau menjadi penilai kepala negara iya bisa berkomentar bisa berkomentar ini termasuk kekeliruan jadi pernah di masa Muawiyah ada seorang yang melarikan diri dari wilayah gubernur dia pergi ke wilayah Muawiyah Maka gubernur ini tulis surat kepada Muawiyah untuk mengembalikan orang itu kata Muawiyah itu kalimat paling bijak kita Muawiyah kita mengatur manusia itu dengan satu bentuk siasat saya dengan satu metode politik saya tidak cocok kalau kamu ada tegas maka harus diimbangi dengan saya saya lembut kalau saya tegas kamu lembut itu baru seimbang baru ini pikir keseimbangan ini dari pembahasan politik syari'i politik syari'i jelas ya dan itu ada buku-bukunya ada pikirnya dan itu tidak sembarangan berbicara di dalam hal tersebut masuk dalam hal itu di antara para ulama saya dan semua ulama dia menguasai bidang itu dia menguasai bidang tersebut itu ada pikirnya baik ini supaya antun tahu ya bahwa ilmu itu berjanjang-janjang bertingkat-tingkat subhanallah